Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah SWT Intisari daripada khutbah yang baru saya sampaikan bahasanya apa Kalau seseorang tidak mampu memberikan pakaian atas keimanan Tentu tidak mempunyai moral Tidak punya akhlak yang mulia Karena sudah diibaratkan Rasul iman itu dalam keadaan telanjang bulat Nah tentu kita berusaha memberikan pakaian Pakaian yang terbaik Nah salah satu diantaranya rukun Islam Dari angka 1 sampai 5 Itulah pakaian daripada keimanan kita Siapapun diantara kita Orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah Berarti orang itu harus mampu memberikan pakaian yang terbaik Artinya Dua kalimah syahadat itu Mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Demikian pula juga sholat Sholat sehari-hari Kita lakukan Jangan sampai kita tinggalkan Terlebih Kalau di hari akhir Yang Allah tanyakan kepada kita adalah sholat Maka sholat di samping harus kita tegakkan Juga harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita Kemudian zakat Zakat mengajarkan kepada kita Menjadi orang yang sosial Karena kita tidak mampu hidup sendiri Selalu hidup bersama-sama Maka pemberian pakaian Atas keimanan kita Yang merupakan zakat Ini merupakan salah satu Wujud kita mampu bermasyarakat Kemudian puasa Bagaimana Aplikasi puasa Kita Sebulan Ramadan digembleng Untuk berlapar dan berdaga Nah kalau kita bisa mengaplikasikan Di luar bulan Ramadan Tentu Kita Sama dengan Mampu memberikan pakaian Atas keimanan kita yang terbaik Kemudian Termasuk Ibadah Haji Hal itu Ada tanda kutip Bila mampu Tetapi Kata Nabi Tidak hanya cukup pakaian saja Tetapi Perlu dengan adanya Perhiasan Nah perhiasan daripada iman itu Tidak ada lain Adalah sifat malu Al-khaya Minal isman Bahwa Malu itu Sebagian daripada Iman Di dalam hadis yang lain Juga Rasul Sabdakan Akmalul mu'minin Imanan Ahsanuhum Kulukoh Kesempurnaan iman Seseorang itu Akan bisa diwujudkan Daripada Sifat Malunya Ahsanuhum Kulukoh Perbaikan Akhlaknya Jadi intinya Orang yang beriman Itu harus Berakhlak Yang mulia Al-akhlakum Al-khulik Al-akhlakum Al-makhluk Bagaimana Akhlak kita Kepada Allah Dan bagaimana Akhlak kita Terhadap Sesama makhluk Nah itulah yang perlu Kita Renungkan Kita usahakan Bagaimana Supaya Keimanan kita ini Dapat Berpakaian Secara rapi Dan Bagus Saya rasa Ini yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Al-akhlum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih